ini gue mau ngebahas loler yang kuat 4 tahun what the fuck guys, rusak ini versi PT nya, ini berapa RPM guys, tebak guys waduh lumah loler nya ikutan rusak, parah motor bobi stand rider masih sehat wal apiat tapi dalemannya runtuh guys ini sekarang pake 7 gram sama 6 gram lebih kecil, lebih gak bisa ngebut nih motor bobi lebih, tenaganya lebih di bawahan disini ada blok baru, kita ganti sama ini intinya, kawetan loler itu gimana kitanya gimana cara kita pake motornya oke by the way, ini video isinya semuanya ngeceh guys semuanya ngecoblak, semuanya ngobrol terus cuman gue yakin, gue yakin ini ada manfaatnya gitu terutama buat kalian yang suka freestyle kalaupun gak suka freestyle, kalian seenggaknya pasti nambah ilmu lah soalnya gue cari ilmu itu enggak dari kata katanya, enggak dari katanya cuman dari pengalaman juga jadi katanya ditambah pengalaman gitu dan gue sampein sebisa-bisa, gitu aja sih what's up guys, selamat sore ini udah setengah 3, bentar lagi buka puasa kalian pernah puasa gak? puasa itu, ini gue lagi ditasih cerah dan biasa tiap kesini, gue ke bengkel nih dun CMRT, ada yang tau gak? ini gue mau ngebahas loler yang kuat 4 tahun anjay, itu asli bro ini bukan clickbait doang kita sekarang mau cek gimana keadaan lolernya sekarang soalnya ini udah lama banget ini asli 4 tahun ini lagi dibongkar dan banyak yang nanyain yang kebanyakan nanyain ukuran loler sama per persipiti eh persipiti, ha persipiti jadi gue pake loler 7 gram untuk persipitinya ini pake yang ori udah karatan malah gue pake 800 RPM malah sebelumnya gue pake 1500 kayak TDR kayak gitu ada yang, banyak yang pake 2000 RPM ya jelas itu pasti berat kalo untuk tenaga normal anjay, ini bertahan 4 tahun emang bubuk 1 du, 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 du 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 bener aja nih padahal ini dipake masih enak loh aduh beli gak beli oke beli deket gitu oke, ini bertahan lama banget soalnya kenapa bisa lama sebelumnya gue pake loler tuh biasanya langsung abis guys 3 bulan, sampe 6 bulan tuh abis harus ganti yang terakhir ini yang paling lama nih sampe 4 tahun soalnya 2 tahun terakhir gue pakenya sebulan sekali kan gue kerja di Bandung tuh nah, tapi untuk 2 tahun yang sebelumnya tuh tiap hari dipake freestyle jadi gini oke, biarin dibersihin dulu aja ini ntar ini kayaknya harus diganti kita liat guys nah ini harusnya diganti biar lebih enak cuma yang ini biarin aja lah ntar gue ganti motor ganti meal nanggung alright, kita liat lolernya by the way ada yang tau beat itu gak tuh ini lolernya udah rusak anjir udah rusak satu terakhir dibuka tuh udah lama banget nih ini 6 gram harusnya ini cepet banget abisnya ini sampe 4 tahun tuh keren banget sampe gini tuh gile 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 ini harus udah ganti rusak satu ganti semua guys nih mereknya dulu apa yuk kasih tau gak nih mereknya apa nih ini kuat banget 4 tahun tuh asli bener gak usah dikasih tau mereknya guys biar nanti ada yang endorse oke ini jadi kayak gini jadi pesen gue sih gini sih ini sebenernya buat inti dari videonya ya jadi sebenernya kalaupun motornya dipakai freestyle itu tergantung kita yang pakenya juga apalagi gue mungkin pakenya gak gasrak gasruk gak pukuh gitu gue pakenya lembut dan ya mungkin karena pakenya lembut jadi lolernya awet juga gitu walaupun dipakai freestyle karena gak sedikit juga motor yang dipakai normal gak dipakai freestyle gitu ya dipakai normal cuman lolernya banyak yang rusak udah setahun setahun setengah dua tahun rusak padahal motornya dipakai normal gitu ini dipakai freestyle aja ini bisa awet gini jadi tergantung kitanya juga gitu guys dan tergantung merek lolernya asli gue pernah pake suatu merek gitu ya yang cuman kuat nyampe sebulan sebulan rusak gak sebulan lah mungkin 3 minggu gile itu bahannya emang 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 beda-beda emang tiap loler itu bahannya beda-beda dan ini loler dan untuk PRCBT nanti dilihat disana dan by the way untuk yang nanyain motor gue spek motor gue tuh banyak banget yang nanyain spek motor ini apa itu udah ada guys videonya di playlist cek playlist cek tips and trick disana banyak tips-tips lainnya dan trik lainnya kalau buat tes ray dan tutorial di playlist juga ada jadi ceknya ke playlist oke gak bosen bacaan DM satu-satu soalnya dan yang nanyain ini bore up berapa dan gimana gue ini dulu di bore up cuman satu kali disini juga dulu udah lama banget nih tahun 2012 gak tau di 2013 2012-an ya gila nih motor awet banget yang lain nih yang seumuran sama ini udah bore up 2-3 kali soalnya nih ini mekaniknya dan sekarang masih enak gue belum pengen bore up lagi cuman paling dibersihin doang itu juga baru sekali udah lama banget juga jadi disini kalian juga bisa bore up guys kalian pastilah pasti pada tau bengkel ini kalau yang gak tau ntar gue gue tunjukin lah buat orang pasti ini enak gue tiap pulang soalnya wajib nge-bengkel dulu soalnya moturnya udah udah jelek lah ini udah dipake terus ini rollernya ntar gue ganti lagi ini kampasnya ini kampas ori gitu ya wih masih bagus guys jadi untuk belakangannya gue gak banyak berubah sih dulu cuman dibubut dulu tuh ini apa lagi dulu dibubut sih tapi ini mah diganti lagi sama yang ori jadi guys nih motor gue ini emang motor tua tapi untuk mesin-mesin belakangannya nih motor berapa kali ganti sih yang belakang sama Mio yang baru kayak CVT-CVT gitu tapi untuk mesinnya untuk bore up ini dari dulu gue belum banti dan belum di bore up lagi ini masih enak enak banget malah ini yang galau nih rem mulu nih rem always galau itu soalnya freestyle itu lebih penting rem daripada tenaga motor jadi remnya harus mantap kalau gak mantap ya lambas terus gak enak dan ini ada tank cadangan ada api ada ini udah pokoknya intinya ini udah dijelasin cek aja ke playlist dan jangan dulu nanya ke gue gitu sebelum kalian nonton videonya biar pertanyaannya berkualitas gak nanya yang gak penting gue males jawabnya guys oke ini pairnya ini 8.800 gitu ini standar asli cuman bukan bawaan ini sih ini udah dulu udah ganti berapa kali dan terakhir ini pake orinio lagi ini standar 800 nah ini kan sudutnya udah roh banget tapi tenaga ganam enak kalau dikaji lebih enak lebih enak lebih mahal ya sekitar 70 ribuan jadi gini naik ini lumah lolernya udah jelek jadi gue sekalian ganti ini emang gak pernah diganti udah lama banget nih jadi sekalian ini sama lolernya juga ntar kita ganti oke ini montirnya udah kembali lagi gue nungguin lama tadi sempet ngetes motor itu tuh motor Astra 125 antar videonya next abis ini pasti publish itu guys tadi beli rumah loler sama lolernya cuman merek lolernya gue tutupin dulu ya oke merek lolernya masih dirahansiakan yang pasti untuk ukurannya 7 gram biasanya gue pake 7 gram tuh ini sekarang pake 7 gram sama 6 gram lebih kecil lebih gak bisa ngebut nih motor gue lebih tenaganya lebih di bawahan sama ini beli baru nih rumah lolernya please untuk rumah loler sih ini harganya sekitar berapa ya ada yang kepo gak ini harganya kalau ada yang kepo komen ntar gue jawab lah ini rumah loler sama ini lolernya 7 gram sama 6 gram kalian jangan nanya-nanya itu terus oke bawel kalau yang kepo tanyain aja nanti ke toponya kalau yang kepo tanyain ke toponya guys oke disini pada ngobrol gue pindah aja guys ini loler yang tadi yang gue bilang buat 4 tahun ini asli 3 tahun lebih lah mungkin ini dari 2015 soalnya 2017-2018 motornya cuma seminggu eh sebulan sekali kalau gak sebulan 2 kali gitu dipakenya jadi ya wajar gitu mungkinnya awet cuman 2 tahun sebelumnya itu full freestyle kalau gak setahun setengah lah 2015 kan full 2016 2017 2018 baru setengah tuh jadi 3 tahun setengah lebih lah ini awet banget gue sering bongkar dan masih bagus dan ini keren banget asli gue jadinya belinya yang kayak gini mulu guys walaupun harganya ngayan cuman ini kuat banget dipake freestyle terus itu kan motor khusus freestyle dipake freestyle terus dipake ngebut juga jadi kalau loler kecil dipake ngebut itu lebih cepet rusaknya guys menurut pengalaman gue yang geramannya lebih gede itu lebih awet daripada yang geramannya yang lebih kecil gak tau kenapa intinya kawetan loler itu gimana kitanya gimana cara kita pake motornya kalau kita garaksak kalau bahasa Sundanya itu pasti cepet rusak tapi kalau kitanya walaupun freestyle kalau kitanya lembut dan pake perasaan mainnya walaupun ngagas-gas cuman tetep pake perasaan apalagi kalau udah yang senior-senior gitu pasti lebih hapal motornya apalagi motor sendiri cara ngegas cara ini itu lebih nyaman lebih nyaman ke motornya jadi gak cepet rusak oke intinya untuk yang lebih pengen lebih jelas motor gue speknya itu ada videonya di playlist itu full dibahas di playlist di tips and trick oh paji ayo di tips and trick cek aja ada spek motor gue disana dan tadi udah gue jelasin yang gak gue jelasin apa coba komen aja insya Allah gue bales di komen oke intinya ini loler good ini kuat 4 tahun thank you so much for watching guys gue mau nyelesaikan ini udah langsung ke dadahan mungkin nanti di next video kita lanjut ini dibersihin dulu untuk versi PT nya gak harus ganti dunia gak harus ganti kita pake tetep pake yang ini paling di fair-fairin dulu bentar gak ngaruh ke harga gak ngaruh ke harga bias siap ini masih bagus tuh motor gue masih bagus guys tinggal beli ini sama ini bahannya gak tau kempes gak tau bitu gini tiap pulang juga pasti harus di kompa dulu oke thank you so much for watching guys udah gitu aja jangan lupa puasa jangan nyemen mulu soalnya puasa masih jauh see you in my next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati